Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus memanggil kedua belas murid dan mengutus mereka berdua-dua Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat Roti pun tidak boleh dibawa Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang Mereka boleh memakai alas kaki Tetapi tidak boleh memakai dua baju Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah Tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu Dan kalau mereka tidak mau menengarkan kamu Keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu Sebagai peringatan bagi mereka Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpensilah Kristus Saudara-saudari yang terkasih Dua belas murid telah mengalami kebersamaan dengan Yesus guru mereka Mereka telah menyertai dia Sebagaimana perutusan yang mereka terima dari Yesus Sekarang mereka diutus oleh Yesus Mereka diutus berdua-dua Dua belas murid adalah utusan bertindak atas nama sang pengutus Kata dan perbuatan mereka Mencerminkan Kata dan perbuatan Yesus sendiri Kata dan perbuatan mereka menyatakan Akan kata dan perbuatan gurunya Saudara-saudari yang terkasih Sebelum mereka diutus Tuhan Yesus memberi kuasa Kepada mereka Kuasa atas roh-roh jahat Dan pesan mengenai beberapa hal Yang harus mereka lakukan Dan tidak lakukan Dalam menjalani tugas perutusan Mereka diperbolehkan membawa tungkat Alas kaki Dan satu baju Tidak boleh membawa ya bekal Uang Dan sebagainya Di sini mau ditegaskan Soal apa yang boleh dan tidak ini Sebagai komitmen Akan perutusan mereka Dan mereka diutus Untuk mewartakan ya kerajaan Allah Maka mereka pun juga dididik Dalam hidup mereka Senantiasa Percaya Kepada Allah Atas penyelenggaraannya Sudah diperintikasi Kemudian 12 murid pergi Menjalankan tugas perutusan Dan apa yang mereka kerjakan Dinyatakan Yaitu mewartakan Pertobatan Mengusir setan-setan Dan menyembuhkan Berbagai macam penyakit Maka dari sini Kita ketahui Apa yang dilakukan oleh Para murid Sebenarnya adalah Kelanjutan Dari apa yang Dikerjakan oleh Yesus sendiri Tuhan Yesus Wartakan pertobatan Menyembuhkan Berbagai macam penyakit Dan mengusir setan-setan Maka karya Tuhan Yesus Dilanjutkan Atau diteruskan oleh Para muridnya Sudah dikasih Melalui Sabda Tuhan ini Diingatkan Kepada kita Senantiasa kita Diingatkan Bahwa Panggilan Kristiani Adalah Misioner Misi Tuhan Yesus Diteruskan oleh Para muridnya Oleh Gereja Oleh Kita semua Maka kita Melalui Sabda Tuhan ini Senantiasa Disadarkan Dan diingatkan Apa yang menjadi Tanggung jawab kita Sebagai Murid-murid Tuhan Yang Masih hidup Di dunia ini Kita diberi Kepercayaan Oleh Yesus sendiri Diberi Kepercayaan Untuk Meneruskan Karyanya Di dunia ini Meneruskan Karya yang Sudah Dimulai Di Galilea Dan sekarang Harus kita Teruskan Dan disini Kita melihat Bagaimana Estapet Karya Tuhan Yesus Kepada Para muridnya Sepanjang Masa Untuk Itu Pasir Kasih Melalui Ekariste Kita Senantiasa Diberi Rahmatnya Tubuh Dan Darahnya Diberikan Kepada Kita Agar Kita Mampu Untuk Meneruskan Karya Tuhan Yesus Di dunia ini Karena Melalui Diri Kita Apa yang Kita Kerjakan Kita Laksanakan Tidaknya Menjadi Kesaksian Bagi Orang Lain Sehingga Orang Lain Pun Bisa Mengenal Tuhan Yesus Dan Akhirnya Menerima Keselamatan